HAAAAAAH Bawang banget sih! Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi Kita udah lama banget gak food science ya Food science, eksperimen food science apa sih? Kita udah lama banget gak eksperimen food science Nih, terakhir tuh kita nyoba-nyoba seru banget loh Ini sekarang hari ini, episode ini sangat amat antusias aku Ada beberapa hacks dan tricks atau food science yang menurut aku gak mungkin terjadi, tapi kita akan coba Salah satunya adalah ketika katanya kita kalau permen yuppie kita cairin di microwave, terus kita tiup pakai sedotan, bisa jadi kayak Aduh itu gue udah nunggu-nunggu banget Kita akan mulai dulu Sebelumnya aku mau memperkenalkan kalian ke suatu biskuit yang aku lagi sering banget makan Nah, sebelum mulai eksperimen sainsnya Mari kita bereksperimen dengan biskuit dulu Kalian bisa lihat ini banyak banget variannya dari Coca-Cola Nama biskuitnya adalah Coca-Cola Dia ada berbagai macam jenis biskuit ya Ini ada yang namanya cookies Coca-Cola Nah, cookies Coca-Cola ini ada 4 varian Ada yang coklat, ada yang susu vanila, kelapa dan juga ada yang cookies butter Selain yang cookies, dia juga ada yang super cream Super cream dia punya 4 varian, unik banget Ada yang rasa manas, ada yang rasa jeruk Susah banget gak sih, kayak jarang banget kalau nyari biskuit rasa jeruk Strawberry dan juga coklat Nanti aku akan tunjukin kalian dan kita makan bareng Terus ada yang rasa makis juga Terus ada juga yang home puff Ini biskuit yang kalau misalnya buat diminum Dicelupin pakai teh anget itu kayak Uh, enak banget Dan dia juga punya milk cracker Dan juga ada mari rasa susu madu Oke, pertama yang kita mau coba Aku udah langsung penasaran sama si wafer white coffee-nya dari Coca-Cola Tuh ya, isiannya bener-bener banyak nih Ini udah keliatan sampai kayak gitu dari sampingnya aja Bismillahirrahmanirrahim Kopi banget kok besar ya Aku suka ini Ratingnya 8 dari 10 Hmm Wafernya tuh tipis Kerenyes Gak jadi keras alot Dalemnya isiannya juga banyak Dan kalau yang pecinta Rasa white coffee ini bener-bener rasa white coffee milk gitu sih Enak banget ya Jadi kalian harus cobain Coca-Cola white coffee Wafer cream Unik dan enak banget Hmm Apalagi pakai teh Kita akan cobain yang super cream Kita buka Super cream pertama yang rasa Strawberry Hmm bener-bener Mengingatkan kita terhadap biskuit kita ketika masih kecil itu loh Tapi dia versinya lebih buttery sih Kalau menurut aku Dimakannya tuh gak jadi tau kan Biskuit yang kalau digigit jadi seret Yang kayak Kayak pasir Ini enggak sih Isiannya memang bukan yang banyak banget Tapi menurut aku tetep Kerasa Pas gitu dan Cookiesnya buttery Juri aku suka banget rasa jeruk Ini yang rasa nanas Nanas banget Harus beli kalian Yang coklat Kita dipit ya Enak yang super cream semuanya enak Nah kalau ini yang versi cookiesnya Ini kelapa Aku bisa gak tau ini kelapa Karena rasanya kelapa banget Enak banget 10 dari 10 yang kelapa Ini kayaknya yang butter deh Hmm Aku lebih suka yang susu vanilla Dimana yang butter Yang susu vanilla endure banget Cookiesnya ya Aku kasih rating 10 dari 10 Yang creamnya Aku kasih rating 9 dari 10 Nah aku udah eksperimen nyobain Semua rasa co-cola biskuit Sumpah enak-enak banget Kalau kalian nanya Jadi aku belinya yang mana Aku kasih 3 rekomendasi Menurut aku enak banget Yang pertama itu Adalah tadi yang cookies ya Cookies yang rasa susu vanilla Aku suka banget Terus cobain yang super cream Rasa nanas Atau enggak yang orange Yang terakhir adalah yang wafernya Wafer rasa white coffee Tiga itu menurut aku kalian mesti coba Karena tiga-tiganya unik Dan gak ada di brand lain Aku belum pernah nyobain Di brand lokal lain ya Itu dia review co-colanya By the way kalau kalian nanya Beli co-cola dimana kak? Kalian bisa belinya di e-comments Atau di supermarket Btw kalau kalian beli co-cola Kalian bisa dapat hadiah Hujan hadiah Miliaran rupiah Lo yang kalian cukup beli co-cola aja Kalian cukup kirim 5 bungkus Biskuit co-cola Yang udah kalian makan Jadi 5 bungkusannya aja Kirim Variannya itu ada pilihannya ya Jadi kalau kalian pengen tau Varian apa aja yang bisa kalian kirim Langsung kalian lihat instagramnya At biskuit co-cola Atau tiktoknya At biskuit co-cola Sertakan foto copy KTP kalian Dan juga nomor handphone kalian Kirim ke PO Box 1388 Garis miring SB 60.000 Sebelum 15 Oktober 2022 Buruan Masih banyak banget kesempatan kalian Untuk memenangkan hujan Hadiah miliaran Dari co-cola Grand prisenya ada 1 Toyota Rise Ada 3 Yamaha and Mac Dan total hadiah undian bulanan Berupa 50 laptop Asus 50 smartphone Samsung A12 Dan 1000 uang tunai Ini senilai 100 ribu Banyak banget hadiahnya Dari co-cola ya Jadi pastiin kalian join Hadiah hujan miliaran Dari co-cola Langsung follow instagramnya At biskut co-cola Dan tiktoknya At biskut co-cola Sekarang setelah eksperimen Biskutnya selesai Kita lanjut ke eksperimen Food Science nya Oke masuk ke eksperimen pertama kita Ini ada cara pemotongan jeruk yang super simple Dari kita biasanya Misalnya kalau kita harus potong satu-satu-satu gini Ini dalam sekali potong gini dibuka tuh Jadi langsung bagusnya Udah liat contoh videonya Kita coba ya Aku sambil liat Kata doi harus digimanain Oke pertama kita potong dulu kedua sisi ujungnya Begitu Dan begitu Udah Katanya ini tinggal sekali potong Nggak percaya lagi gue Karena kan sininya menjadi satu Coba lo tebak Berasnya apa nggak? Nggak coba berasnya Gue nggak lagi Persimistashi Gini kan? Gini kan? Gila ya Bener loh guys Walaupun ada sedikit gagalan dikit Itu nanti tinggal diginiin ya Wah Keren sih ini Jujur Karena biasanya kita kalau mau ngelepas kulit jeruk tuh ribet banget Kalau buat anak kecil Oh jadi di hotel-hotel kayak gini kali dia motongnya ya Tuh Tuh Gila 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 coy Keren banget lu Sesimpel itu Coba bayangin kalau lo nggak pakai teknik ini Ngelupas kulit jeruknya kebayang nggak sih sesusah apa Lagi ya Lagi ya Satu lagi dong Please 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 Lagi Lihat ya Cukucung 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 Fix banget berhasil Keren banget Nggak boong Cuma bedanya kita kan jeruknya jeruk sankis Jadi dia emang lebih nggak terpisah-pisah kan Tuh bener-bener dilepas gini Wah gila keren banget Keren banget Oke Eksperimen pertama kita berhasil Yeay Lanjut ke eksperimen kedua ya Nah bagi kalian kaum-kaum lemah ya Yang suka susah buka tutup botol Nah ini buat yang keke suka Gitu kan Katanya sekarang udah bisa cepet pakai Lakban Boong banget sih Gini ya logikanya Logikanya Lo pikir pakai otak Ketika kita menarik sama kita Gini Pasti kan kuatan kita kayak gini Kalau ini menurut gue akan gagal Coba ya Gini ya Kayaknya kurang maju deh Oke Kai Sumpah dia nggak dirobek dulu Kita lihat dulu yang bener Tengah Tengah percaya sih lo sama gue Tengah gue Tengah gue mau keplitik Guys Gue tuh udah lihat videonya nggak mungkin Lo tuh semua ditipu Pasti dia tuh udah lemes si Lihat sampe Sobek Sini deh Mending lo sini 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 Ya makanya sini Ayo cepet Kaum-kaum yang betul-betul lemah Mungkin gue terlalu strong Sampe Lakban yang Menceng Eh Gue cuma mau ngasih tolo semua ya Lebih gampang diputer Ini tuh malah bikin tangan kita bisa kepelintir Kalo nggak Karena kita begini nih Ininya ini sakit banget Ayo Sherry ngerti mau coba Kayaknya nggak deh Kayaknya thrill banget ya Sherry lantakan banget ya Ayo Tengah Gue bilang juga apa Tengah kirinya mau ngeselin Iya kan Malah jadi kepelintek Hah Enggak yang gue kesel Dia tuh di meja Sumpah pergi doang Gak bisa makanya Coba Hah Kan Gue bilang juga apa Ini Sherry lho ya Oke untuk ini Berhasil Tapi kayaknya nggak 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 jadi trik Untuk kehidupan sehari-hari sih Jadi ratingnya cuma 5 dari 10 Kalo berhasilan Lanjut ya ke eksperimen kita Ke 2 3 Nah ini juga Katanya kalo saus Yang kayak udah tersebar Kayak gini nih Yang kayak udah lama banget kan Nunggu turunnya Kayak gue udah pengen Pencet-pencet baso gue Keburu dingin lagi Gitu kata dia Wah Ya ya mulai Gue jujur Amah ini marmer Ketepak Amah tangan gue Ketepak Cek 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 Zek Kebelakang dikit HAH HAH hahah hahahaha berhasil gue shock loh engga maksudnya bukan berhasil yang kayaknya masih ada sisa diatas bersih berbetul turun semua mic drop. keren banget kamu punya penjarahhem, berhasilan smartphone ketiga kita untung labu gua ga kenapa napa ya berhasil ya yang terakhir adalah eksperimen yuppie katanya yuppie kalo di microwave terus ditaruh di ujung sedotan di tube jadi full gitu aku udah penasaran banget semua disini juga udah penasaran banget langsung aja kita mulai kita taruh 5 ya 6 microwave dulu nah tapi di video si bule nya dia pakenya permainnya jolly rancher ya jadi kita akan coba aja nih pake yuppie sama apa engga penasaran ga lo? almost, almost, almost is never kayaknya gue kebanyakan ya oh gue tau kenapa kayaknya sedotannya gue kebalik harusnya pakenya mendatar tapi jadinya segini doang ntar ya guys aku lagi berusaha setiap udah berkembang ternyata dia itu lagi harus ganti jenis permen kalo kalian bisa dapetin permen jolly rancher itu cobain ya guys nah udah ga bisa tapi yuppie nya enak banget berhasil berhasil cuman kita beda permen kalo jenis permennya beda kayak ga bisa cuma sengaja aku dapet eksperimen baru yaitu yuppie dicairin nih which is enak banget nah itu dia video eksperimen food science kita nanti akan ada episode berikutnya seru-seru banget juga jadi pastiin kalian nonton terus dan jangan lupa untuk subscribe ke channel aku biar aku semangat terus upload dan biar kita bisa tepat-tepat pembuh 3 juta subscriber ayo dong subscribe ya dan jangan lupa kalo mau nyobain biskuit co-cola dan menangin hujan hadiah miliaran dari biskuit co-cola langsung liat instagramnya at biskuit co-cola atau tiktoknya at biskuit co-cola ya buruan join cuman dengan 5 bungkus bekas biskuit co-cola kalian bisa memenangkan hadiah banyak sekali thank you for watching i'll see you on my next one bye bye